Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Randa Hutriza di channel Omega YHWH Kali ini saya akan membahas 7 hal yang harus diketahui oleh para pemula game Albion Online Seperti biasa sebelum kita memulai videonya, lebih baik kita subscribe dulu, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai 7 hal yang harus diketahui oleh pemula Albion Online Yang pertama, kredit ketenaran Kredit ketenaran adalah fame cadangan atau bisa juga disebut sebagai credit fame Kredit ini bisa didapatkan dengan cara meng-convert fame yang pernah kita dapat, contohnya seperti ini Setiap convert yang kita lakukan memiliki total biaya ya teman-teman ya Bisa kalian lihat seperti di video kali ini Misalkan kalian meng-convertnya menjadi 200 ribu credit fame, maka kalian harus membayar sekitar 200 ribu silver juga teman-teman Ada dua cara untuk mendapatkan credit fame ini Yang pertama dengan cara convert Dan yang kedua dengan menghajar mob Tetapi kita harus mengaktifkan auto respect terlebih dahulu Maka setiap kita menghajar mob, maka akan dipotong dengan biaya silver yang akan di-convert langsung menjadi credit fame Kedua, meningkatkan nilai jual Contoh video kali ini bisa kalian lihat Item yang ingin saya jual memiliki harga 40 ribu sekian Bagaimana cara meningkatkan harganya? Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas barang Meningkatkan kualitas barang caranya sangat mudah Kita hanya tinggal ke pandai besi Kemudian pilih menu yang nomor 3 Kita masukkan Kita reparasi Kita bayar Sampai dia mendapatkan tingkat luar biasa Tingkat luar biasa adalah tingkat yang paling standar Bisa kalian lihat Dari harga 40 ribuan ini naik menjadi 50 ribuan Cara ini sangat efektif Jika kalian mendapatkan sebuah item dari hasil looting melawan mob Tinggal naikkan kualitasnya sampai tingkat standar itu luar biasa Setelah itu jual dengan harga pasar 3. Upgrade Material Kalian bisa mengupgrade material kalian di NPC Artefax Bagaimana caranya? Begini caranya Pertama-tama Kalian harus mengunjungi NPC Artefax Kemudian Kalian pilih menu paling bawah Setelah itu Kalian tinggal pilih material mana yang ingin kalian upgrade Satu kali upgrade sama dengan 5 material Ulangi langkah tersebut Hingga mencapai tingkat 8 4. Meningkatkan kredit ketenaran Meningkatkan kredit ketenaran dengan cepat Yaitu dengan menggunakan auto respect Dan menggunakan tas wawasan mahir Kemudian pilih pilihan yang kedua Kemudian pilih pilihan yang sebelah kiri Studi tempur ahli Di sini bisa kita lihat perbedaan pendapatan ketenaran Melalui tas tingkat 4 dan tas tingkat 8 Perbedaannya sangat jauh Semakin tinggi tas yang kita gunakan Maka semakin banyak ketenaran yang kita dapatkan 5. Convert silver ke gold Pilihan membeli gold adalah Untuk menyimpan silver kalian Dan di convert menjadi gold Dan pilihan jual emas Yaitu untuk mengeluarkan gold kalian Kembali menjadi silver Cara ini biasanya saya gunakan Untuk mengamankan silver Agar tidak terpotong ketika menghajar mob Karena jika kita mengaktifkan auto respect Dan dalam keadaan silver masih banyak Tanpa disadari silver kita akan terkuras habis Karena dipotong untuk pembayaran auto respect 6. Level senjata Di sini saya akan memperagakan perbedaan level senjata Di sini saya akan memperagakan efek dari level senjata Di sini saya menggunakan skill 3 Hasilnya sekali pukul Mop langsung mati Berikutnya kita akan menggunakan senjata T4 Dengan skill 3 juga Kita bisa lihat Efeknya sama Sekali pukul Mati Itu adalah efek dari level senjata Sebagai pemula Kalian jangan mau dibohongi Oleh youtuber-youtuber lain Yang mengatakan Sekarang metanya menggunakan senjata ini Menggunakan senjata itu Tapi nyatanya Waktu kalian coba Tidak berhasil Dan kalian yang malah mati Kebanyakan pemula Tidak menyadari itu Yang mereka lihat Hanyalah youtuber-youtuber Menggunakan Item T4 Dan bisa mengalahkan Musuh yang menggunakan item T7 Hingga T8 Tapi Mereka tidak melihat Bahwa item mereka Sudah memiliki bintang maksimal Jika sudah memiliki bintang maksimal Mau kita menggunakan Tingkat 4 pun Sudah sakit Setara dengan tingkat 8 Jadi Jangan mau dibohongi lagi Oleh youtuber-youtuber lain Yang mengatakan Meta senjata ini Meta senjata itu Berkaitan dengan Skill senjata Saya akan memperagakan Bagaimana saya menaikkan Level Menggunakan Kredit Ketenaran Dan menggunakan Silver Berhubung saya menggunakan Kapak Disini jalur senjata saya Menggunakan Jalur prajurit Kemudian Turun ke jalur kapak Maksimal 100 Kemudian Naik ke spesialis Combat cakar beruang Jika sudah mencapai level 100 Maka akan ada level berikutnya Yaitu ada 4 tahap Bintang elite Ketika sudah mencapai Level spesialis Maka menaikkan levelnya pun berbeda Cara menaikannya Yaitu Dengan syarat Menggunakan Silver Dan kredit Ketenaran Sebagai contoh Saya sudah menyiapkan 388.000 Silver Dan 1.400.000 Kredit Ketenaran Baik Baik Seperti itulah Cara meningkatkan Level spesialis Senjata Kalian Jika kalian sudah mencapai Level 100 7. Trik cepat Clear Mob Trik ini biasanya Saya gunakan Untuk menyelesaikan Secara cepat Misi dungeon mob Yang ada di The Mist Atau Pulau Kabut Perhatikan pada Frame yang saya dapatkan Dari mob Pembakar Disini Saya mendapatkan 2700 Dari mob Pembakar Yang ada di Luar garis Mobnya Saya tarik dulu Kedalam Untuk Sebagai pembanding Saya akan mencari Mob lagi Yang sama Tapi Dia sudah di Dalam Lingkaran Kita akan Lihat Perbedaan Dari Fem Yang didapat Perhatikan 1088 Perbedaan Yang sangat jauh Jadi Biasanya Saya akan Menarik Mob yang ada Di luar Garis Masuk Dalam Garis Agar Fem Dua Kali Lipat Jika video ini Bermanfaat Silahkan Like Comment Share Dan Subscribe Serta Jangan lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Nantikan Video saya Berikutnya See you next time Bye Bye